Ekspedisi kapsul waktu 2085 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di titik 0 Sabang Aceh pada tanggal 10 Maret 2015 lalu dipastikan akan tiba di bumi Laskar Pelangi Tanjung Tinggi pada 13 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo mengharapkan ekspedisi kapsul yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Ayub Kerja dapat mengumpulkan mimpi seluruh rakyat di tiap provinsi tentang Indonesia di masa yang akan datang. Ekspedisi ini jadwalkan akan berakhir di Merauke pada 22 Desember 2015 namun kapsul waktu yang berisi mimpi rakyat Indonesia ke depan baru akan dibuka pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kali dikatakan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada jumpa pers mengenai ekspedisi kapsul waktu di Jakarta. Arief Yahya mengungkapkan ekspedisi kapsul waktu adalah upaya untuk menjadikan aneka harapan tentang Indonesia dari semua komponen bangsa yaitu pemerintah, aparat, pelaku usaha, profesional, petani, nelayan, remaja, dan anak-anak tentang Indonesia di masa yang akan datang. Lebih lanjut Arief Yahya menambahkan melalui kirap kapsul waktu yang singgah di 34 provinsi di seluruh Indonesia semua masyarakat dapat melihat potensi pesona Indonesia yaitu berupa kekayaan budaya dan keindahan alam Indonesia sehingga dapat menunjang program promosi yang mendorong peningkatan pergerakan pusatawan Nusantara. Pelitung layak untuk menyambut ekspedisi kapsul waktu di pesisir karena keindahan pantainya yang layak menjadi geopark dunia karena kehadiran bebatuan granit hampir di seluruh bibir pantai yang tidak ada duanya di dunia.